Lebih dari 800 triliun rupiah anggaran negara digelontorkan pemerintah untuk menangani COVID-19. Namun, 7 bulan berlalu belum terlihat titik terang. Infeksi corona di Indonesia bahkan jadi sorotan dunia. Anggaran jumbo tersebut bagai menguap begitu saja. Situasi krisis seperti ini kerap kali dimanfaatkan sebagai modus kejahatan, merampok uang negara. Itulah yang disebut institutional crime, sebuah kejahatan institusional. Terstruktur dan memanfaatkan pranata-pranata kekuasaan. Telah terjadi pada krisis tahun 98 dan krisis 2008. Kasus BLBI 98 adalah skandal keuangan terbesar. Negara mengguyur 54 bank swasta dengan anggaran sebesar 320 triliun untuk membantu likuiditas atau menguatkan modal bank-bank itu. Namun, begitu dapat bantuan, uangnya malah dibawa kabur. Tahun 2008, uang negara kembali dirampok melalui dana talangan Bank Senturi 6,7 triliun rupiah lenyap. Modus kedua aksi perampokan itu sama, memanfaatkan institusi keuangan beralasan soal likuiditas di tengah situasi krisis. Kedua skandal keuangan negara tersebut menyerek pejabat penting. Tapi, orang yang paling bertanggung jawab berhasil meloloskan diri dari celah hukum. Pidana terhenti hanya pada pejabat di bawahnya. Aroma serupa, naga-naganya bakal terjadi. Ada upaya memproteksi kebijakan keuangan agar kebal hukum menghindari berperkara agar lolos dari jerat pidana. Perangkat kebal hukum itu bernama Undang-Undang COVID atau Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Coba simak pasal 27 berikut ini. Potensi penyelewengan semakin mencemaskan. BI menerbitkan aturan yang melonggarkan bantuan likuiditas. Padahal, kewenangan itu pernah diamputasi setelah terjadi skandal Bang Senturi. Namun kini malah dihidupkan lagi. Aturan teknis BI tersebut memuluskan kebijakan-kebijakan keuangan di sektor perbankan. BI dapat menggelontorkan bailout dengan kualifikasi yang lebih mudah. Semestinya dalam situasi darurat ekonomi seperti sekarang, aspek kehatian lebih diperketat karena banyak potensi kejahatan. Tapi, ya gitu, mereka merasa aman. Sebab ketika nanti terjadi kesalahan, ketika negara dirugikan, mereka dengan enteng pakai Undang-Undang Kebal Hukum, pasal 27 Undang-Undang COVID. Hal yang sama mengkhawatirkan, juga terjadi dari perkembangan jiwa seraya, DPR dan pemerintah sepakat Ketok Palu menyertakan modal negara. PMN ini persis seperti bailout dalam sistem perbankan. Jiwa seraya yang dirampok dikucuri anggaran Rp22 Triliun. Lagi-lagi, pajak rakyat dipakai menutupi kejahatan yang dilakukan segalintir orang. Seharusnya, aset para perampok jiwa seraya dipreteli, diburu, dan disita untuk membayar nasabah. Apalagi, para perampok jiwa seraya masih dalam proses pengadilan. Sialnya, Rp22 Triliun uang rakyat untuk jiwa seraya itu bakal kebal hukum, dengan alibi di proteksi Undang-Undang COVID. Terima kasih telah menonton!